ok guys kali ini kami akan mengganti kampas rem belakang honda yumeca pro alat yang diperlukan adalah kunci L ukuran 5 ini ukuran 5 ya langsung saja kita praktekkan setiakan kampasnya yang baru nah kemudian karet ini kita buka karet yang ini kita buka kita tarik nah seperti ini kemudian kita lepas pakai kunci L ukuran 5 ya ini buat kaitan kampasnya ini ini agak lumayan dalam ya jadi video tentang kampas rem pemakaian atau harga udah saya upload ya lihat aja di playlist ini kalau melepas ini ekstra sabar ya karena bau trat ulirnya agak lumayan dalam ini kampasnya sedikit lagi mau habis makanya kita kita antisipasi untuk menggantinya agar piringan disk breaknya tetap awet dan aman ini banyak tanah nih jadi agak sedikit keras aduh keras banget ini aduh keras banget ini aduh keras banget ini yang penting ini dilepas dulu ya ini dibuka terus coba kalau udah selesai tarik nah disini ini ada sil karetnya ya ini sil karet teman-teman untuk mengganjal disini supaya tidak goyah kestabilan aja oke ini udah keluar oke ini udah keluar nah ini yang oridu seperti ini disini ada kodenya sama ada kode nisin ya disini ya ini yang original ini bahannya berat banget ya beda dengan yang KW oke coba kita akalin kita keluarkan yang ini ya ini posisinya belum misalnya standar 2 ini motor ini kita tarik satu lagi coba kita posisikan standar 2 dulu biar agak lebih mudah untuk memutar rodanya ya oke ini udah saya posisikan standar 2 ya coba kita keluarkan lagi putar ke belakang ya ntar dulu kiginya masuk oke kita putar ke belakang rodanya kalau udah diputar ke belakang kita sambil ditarik kalau buat ngakalin gambas ram belakang ini memang agak sulit ya karena ini pistonnya kotor coba kita bengkokkan ya ini dibengkokkan kesini biar pistonnya dia masuk nah dia udah masuk kita ambil satu lagi satu lagi kita ambil lagi ini ini kampas ramnya ya teman-teman ya ini sisa dikit lagi ini 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 udah mau habis nah ini pistonnya nih ini kadang ini sama sekali gak mau gerak itu yang bikin bak krek 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 biasanya itu piston macet jadi dia ngunci dia dia harus disemprot dibersihkan harus dibongkar kalau ada jalan seperti itu oke kita pasang yang ke yang baru ini nah ini yang sering teman-teman itu bingung ini awas hati-hati ya yang ini ya kalau lepas dia bingung naro jadi biarkan aja dulu seperti ini posisinya ada di sini ini ada fungsinya juga buat nge-pair ya buat tahanan oke coba kita pasang yang ini ini agak lumayan ekstra ya masang kampas ram yang belakang agak lumayan ekstra beda sama depan karena kotor jadi kalau kotor itu agak susah ini ya gerak-gerak ini ya kita ini dulu apa sih ini pistonnya saya masukin dulu ke sini lagi meganginya susah nih kameranya nih teman-teman yang penting teman-teman usahain piston ini masukin dulu ya masukin lagi ini nah ini cara masukin pistonnya dia ditahan tarik ke kanan ke kanan ini jadi pistonnya ini kotor banget ya jadi bisa masuk juga ini baru satu kampas yang bisa masuk ini settingannya masih kurang lagi karena ini harus masuk total baru bisa masuk ini kampas jadi gimana caranya teman-teman kalau mau masukin kampas belakang ini harus dimasukin lagi apestonya kok di gini aja teken pelan-pelan yang keras nanti dia akan masuk gitu soalnya kalau di video total ya rebut banget saya ini soalnya harus keluarin tenaga untuk masukkan ini nah ini udah masuk kemudian tinggal kita dorong ke sana ya nah jadi intinya teman-teman yang pertama adalah buka bagian ini kemudian piston ditahan tarik ke dalam ya pastikan karet ini di raket ini di raket nah ini teman-teman setelah ini piston ditarik ya tarik ke dalam pastikan pastikan karet ini di raket ini di raket kan dulu biar masuk ke bagian ini baru nanti teman-teman masukkan ini ya ini saya repot banget nih kalau ngerekam sambil ngerjain sama video masih asisten kameramennya nggak ada nih oke intinya cara bongkar tadi seperti itu buka ini kemudian piston masukkan masukin ini tarik ya kampasnya baru nanti kita masukkan yang baru gitu ya nah baru besi ini dimasukkan nanti ini diketrok atau didorong ya nanti kesono ini nyari keseimbangan dulu ya ini diketrok biar nggak goyah ya pokoknya gimana caranya lah supaya ini gerak sono gitu misalkan kalau orang kan beda-beda punya triknya ya yang penting ini cara langkah-langkahnya saya jelasin aja gitu ini didorong pokoknya ini didorong nah dia akan buka ya kan buat satu lagi kalau misalkan dia masih kurang kita dorong lagi oke oke gimana lah caranya lah ya oke 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 kalau misalkan dimasukkan masih kurang ini piston di apa namanya di kedalemin lagi tapi kalau bisa sih ini dibongkar semua ya kalau misalkan pengen enak lagi bongkar semua ini disemprot dicuci nah ini tinggal dimasukkan lagi petrok lagi ini durasinya panjang banget kalau direkam terus nah ini pistonnya kurang masuk saya masukin lagi aja nah ini udah masuk ya sisa dikit doang gak apa-apa oke kita masukkan kampas yang satunya jadi mohon maaf kalau misalkan cara bongkar pasangnya kurang detail ya karena agak ribet videonya disini naprak nalpot disini ada pelek nah ini udah bisa ya jadi intinya gitu teman-teman hmmm yang penting tiston ini ya teman-teman ingat ya yang penting tiston ini masuk baru ini kita dimasukkan seperti itu tapi kalau kondisinya kotor banget dia susah dimasukkan harus dibongkar nah ini tinggal dipasang ya masukin aja dikencengin oke cukup sekian terima kasih ya ini durasinya panjang banget memorinya udah mau habis jadi caranya paling penting tiston dimasukkan oke nah misalkan rapasnya susah dimasukin ini disini ada plat pengkaitnya ya ini plat pengkaitnya kita ambil ini posisinya di belakang sini ya teman-teman masuk disini kita ambil kemudian kita lihat dibersihkan jadi takutnya ini bengkok atau apa kan tuh agak sedikit bengkok nah jadi kita luruskan kemudian kita pasang kembali lagi bagian sini teman-teman masukin ya jadi ini posisi yang ada kaitan ininya di atas ya posisinya seperti ini kemudian kita masukin kampas run jadi aduh agak lumayan berbedeh pokoknya mah nah perhatikan teman-teman ini kan gak mau masuk nah disini ini platnya ini platnya ini di dalam ini dia ganjal gak pas jadi kita harus tahan seperti ini kita dorong lagi baru udah pas dia oke aduh pokoknya ini agak lumayan berbedah pokoknya ya teman-teman pokoknya ini teman-teman ini harus ini di setting biar pas karena kalau ini gak pas yang tadi plat yang saya pegang itu gak pas maka dia kampas run tidak mau masuk nah tadi disini tangan megang kemudian di plat disini diseimbangin biar pas ini platnya ini ini platnya ya teman-teman yang ini yang ini platnya nih kalau ini posisinya nempel disini kalau misalnya dia nyongat di bagian sana dia gak bakalan pas di belakang ini jadi ini harus posisinya ngepas mendok di ini baru dia mau nah kemudian kalau udah pas kita pasang bodinya oke ini udah selesai ya teman-teman jadi caranya seperti itu lumayan lah nonton video ini ada manfaatnya jadi kalau misalnya teman-teman masih ragu bawa ke bengkel aja tapi lebih baik sih praktek sendiri biar lebih pintar jadi tahu trouble permasalahan ini pas atau enggaknya ini kotor atau enggaknya oke terima kasih jadi sebenarnya sih ini gampang-gampang susah ya teman-teman dibilang susah ya kalau tergantung kondisi disininya kotor banget kalau lagi macet karet-karet yang macet yang pistonnya macet parah dia susah dibongkar harus bongkar ban semua kalau ini kebetulan motor ini enggak begitu kotor banget jadi cuma diganti aja kampasnya nggak perlu bongkar total yang macet total biasanya ini sampai as baut-bautnya dilepasin sama ini ini dilepas ya semoga video saya yang buat bermanfaat bagi teman-teman oke ini udah kencang kita masukkan lagi karetnya oke minta jempolnya teman-teman udah selesai sudah selesai semoga bermanfaat ya teman-teman pokoknya belajar aja mohon maaf kalau suaranya agak serak ya terima kasih klik subscribe ikut di channel ini gratis ab у abon 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 Terima kasih.